Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan saya ketemu lagi dengan saya Rinto Rikon Dan pada kesempatan kali ini Kebetulan saya sedang berada di lokasi Plastari Penyu Lompok Plastari Penyu Alun Utara Jadi Pengirsa boleh lihat kegiatannya atau aktivitasnya Di Youtube Si Tartel Kosa Pasien Alun Utara Atau di Instagramnya Alun Utara Plastari Penyu Alun Utara Tadi saya sudah Cari Tumbuhan senggani Dan saya sudah ambil akarnya Dan saya akan tunjukkan kepada pengirsa Bagaimana secara untuk mengkoses Akar senggani yang sudah Ditambil Yuk, saya akan tunjukkan kepada pengirsa Untuk membantu membangun channel ini Kami minta kepada pengirsa untuk Klik tombol merah Bantu saya subscribe pada penyokatan bawah Dan tekan gambar lonceng Nah pengirsa Sebelum kita lanjutkan Bagaimana cara memproses Tumbuhan senggani Atau akar senggani Saya akan mengenalkan dulu Kepada pengirsa Apa itu tumbuhan senggani Jadi tumbuhan senggani itu adalah Tumbuhan Yang biasa kita temukan di daerah Yang biasanya mendapatkan cukup sinar matahari Bisa terdapat di daerah pegunungan Ataupun di daerah-daerah rawa Jadi jenis tumbuhan ini bisa tumbuh Di daerah rendah Sampai dengan daerah pegunungan Kalau disini bisa tumbuh di Ketinggian sekitar 1.900 meter di atas pemukaan laut Karena disini saya temukan di Apa namanya Di bukit kabah Atau di gunung Tumbuhan senggani sendiri dikenal Dengan banyak nama Ada yang menyembuhnya senduduk Ada yang menyembuhnya sengkodok Dan lain-lain Senggani sendiri terdapat dua jenis Ada yang senggani biasa Dan lain-lain juga yang senggani berbulu Yang seperti di gambarnya adalah Senggani yang berbulu Buah senggani bisa dimakan Baik yang berbulu Atau punnya tidak berbulu Jadi apabila kita makan Tidak kita akan berwarna ungu Dan rasanya juga seperti manis Sepat-sepat Mirsa Ini adalah akar senggani yang sudah saya ambil tadi Dan saya akan menggunakan besok cutter Seperti ini Untuk Memproses akar senggani ini Biar bisa siap Kita gunakan Atau kita aplikasikan Dalam aposcape Jadi caranya kita Kotong akar-akar serabut Yang kecil-kecil seperti ini Atau yang kita anggap Tidak akan kita gunakan Misalnya seperti ini ya Ini kan ini terlalu kecil Dan seperti ini Tidak akan kita gunakan Jadi kita kotong saja disini Kotong Dan yang Akar-akar serabut kecilin Juga kita potong Setelah itu kita kikis Kita kikis Untuk Apa namanya Membuang kulit Akarnya Bisa kita kikis Bisa kita kupas seperti ini Atau kita kikis Kita kikis ya Ini kira-kira Kalau tidak terpakai Bisa dibuang saja Ini kita kikis Nah fungsinya Kita kikis adalah Agar kulitnya tidak hitam Tapi ada juga yang berpendapat Bahwasannya kulitnya tidak perlu dikupas Dan bisa langsung diaplikasikan Tapi sebelumnya memang harus kita jemur dulu Tumbuhan Tumbuhan senggan ini Bisa dengan mudah kita jumpai di Sekitaran rendah Di rawa-rawa Sekitaran Sekitaran sawah Ataupun Tidak jauh dari pantai Juga kadang ada Dan bahkan bisa kita jumpai di dataran tinggi Kalau di Bungkulu Di daerah saya sini Saya pernah temui tumbuhan jenis Senggani ini di Seara Bukit Kaba Nah Bukit Kaba itu ketinggiannya sekitar 1900 mdpl Atau 1900 meter di atas permukaan laut Artinya itu kan Dataran tinggi Dan Kalau dari kaca cukup dingin Dari sungguh ya Tapi Itu juga saya temui Disitu Sehingga ini juga bisa Terdapat beberapa jenis Ada yang Biasanya ini sudah hampir Bersih Jadi nanti ketika Mau dimasukkan dalam Aquarium Biasanya dia akan Ditempelkan dulu ke batu Menggunakan lem Lem sejenis lem Al-Teko Sudah 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 kejadian Sudah kebersih Dan saya akan Coba proses yang satu lagi Ini Ini cukup besar Jadi kita buang dulu Dahan Dahan Bagian Akar-akarnya yang harus Halus seperti ini Kita buang Jadi Sebenarnya Membuangnya Sesuai Imajinasi Masing-masing Individu saja Jadi Kita cukup Bayangkan ini adalah Sebuah pohon Dan Bagaimana bentuk pohonnya Tinggal Tinggal Kita yang Atur Ini dikupas Seperti ini Yang Lalu-lalu Kita buang Lalu-lalu 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 Dan pada saat Menggali Tumpuan Senggani Ini Kita harus Hati-hati Supaya Akarnya Tidak patah Misalkan Kalau pengalaman saya Akarnya cukup Sudah Patah Atau Retak Saya tadi sudah Buat video Menggali Akar Senggani Tapi karena Filenya rusak Sepertinya Tidak bisa Di-upload Misalnya Sebenarnya Saya tadi Live streaming Tapi Gagal Dan lain waktu Saya akan Buat juga Video Menggali Akar Senggani Lagi Nah Ini Bisa kita Kikis Seperti Ini Ini Belum terlalu bersih Karena saya Buru-buru Harusnya Nanti Kalau Pemisah Di rumah Membelnya Pelan-pelan Saja Pemisah Nah Kalau Pemisah Anda Yang Penasaran Bagaimana Bentuk Tungguan Senggani Atau Bagaimana Ciri-cirinya Nanti Bisa Sourcing Di Google Langsung Karena Ada Beberapa Jenis Terjadi Dan kira-kira Nanti Bentuknya Seperti Ini Sudah Saya Proses Tadi Sudah Ada Tiga Empat Jadi Empat Akar Ini Yang Saya Proses Tadi Dan Ini Bisa Digabungkan Seperti Ini Menjadi Satu Buah Pohon Bisa Digabungkan Atau Kita Pisah-pisah Dan Proses Selanjutnya Adalah Kita Jemur Dan Setelah Jemur Setelah Kering Baru Kita Pasang Mos Dan Kita Tempalkan Ke Batu Kemudian Kita Masukkan Di Dalam Apu Baik Bisa Itu Tadi Video Dari Saya Tentang Bagaimana Memproses Akar Senggani Yang Nanti Akan Kita Aplikasikan Di Dalam Kosket Ini Jadinya Dan Terima kasih Sudah Menonton Semoga Bermanfaat Saya Akhirnya Assalamualaikum Warah Wb Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Nah Ini Adalah Beberapa Contoh Jenis Akar Senggani Yang Sudah Diolah Dan Sudah Siap Dimasukkan Di Dalam Aquarium Dan Biasanya Dimasukkan Ke Aquarium Jadi Bisa Kita Jadikan Aquascape Ataupun Harscape Yang Tanpa Tumbuhan Misal Dimas Ellah Diolah Diolah Dimas Adalah Dis Jordi Adalah Terima kasih.